Halo Dikadik, selamat datang di Fokus Tadi Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang larutan penyangga, khusus bagian menghitung komponen lain jika diketahui nilai pH larutan penyangga. Dengan menggunakan rumus yang sama di materi pH penyangga, untuk menghitung komponen lain, ini bisa kita gunakan rumus yang sama dalam mencari konsentrasi H+, atau konsentrasi OH-nya. Bisa kita lihat pada contoh soal, berapa volume HCl 0,2 molar yang harus ditambahkan ke dalam 40 ml larutan NH3 0,5 molar. Kemudian diketahui nilai KB-nya, agar membentuk larutan penyangga dengan nilai pH sama dengan 9. Bisa kita tulis di sini, langkah pertama yang diketahui yaitu larutan HCl, kemudian ditambah larutan NH3, di mana diketahui konsentrasi HCl, molaritas sama dengan 0,2 molar. Kemudian NH3 diketahui konsentrasinya 0,5 molar, kemudian volumenya 40 ml. Yang ditanya adalah volume HCl. Kemudian pada NH3, di sini diketahui nilai KB-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Kemudian di sini diketahui pH larutan penyanggaknya, kita tulis di sini ya, pH larutan penyanggak yaitu 9. Selanjutnya, karena di sini diketahui nilai pH, maka di sini bisa langsung kita lihat, untuk langkah 3C, dari nilai pH ini bisa kita peroleh nilai konsentrasi H+, atau konsentrasi OH-. Kita lihat di sini HCl, ini merupakan asam kuat ya, kita tulis di sini AK. Kemudian NH3, ini merupakan basa lemah ya, kita tulis di sini basa lemah. Kemudian di sini, campuran antara asam kuat dengan basa lemah, ini bisa menghasilkan larutan penyangga, dengan catatan basa lemahnya, ini berlebih. Maka, ini dapat terbentuk larutan penyangga, yang bersifat basa. Selanjutnya, kita tulis di sini, langkah 3C, kita cari di sini, nilai POH ya, yaitu dengan rumus, PKW, dikurangi pH, sehingga diperoleh 14, dikurangi 9, sama dengan 5. Kemudian, untuk mencari nilai konsentrasi OH-nya, ingat ya prinsipnya, ketika nilai POH sama dengan N, maka, kita peroleh nilai konsentrasi OH-nya, sama dengan 10 pangkat min N, sehingga, ketika POH-nya 5, maka di sini kita peroleh konsentrasi OH-nya, yaitu 10 pangkat min 5 molar. Selanjutnya di sini, untuk mencari volume HCl, ini bisa kita cari dari nilai konsentrasi OH-nya, yaitu dengan rumus yang ini ya. Sebelum menggunakan rumus ini, bisa kita lihat dulu, untuk langkah kedua, kita buat di sini reaksi antara HCl dengan NH3, bisa kita tulis di sini ya, HCl ditambah NH3, ini akan diperoleh NH4+, ditambah Cl-. Kemudian bisa kita tulis langkah 3A, kita tulis di sini, mol mula-mula, reaksi, dan sisa, ingat untuk mencari mol, yaitu dengan rumus molaritas dikali volume. Pada HCl, volumenya di sini bisa kita misalkan V ya, sehingga di sini bisa kita peroleh, mol HCl, sama dengan molaritas dikali volume, sama dengan 0,2 dikali volumenya V, sehingga diperoleh 0,2 V mol. Kemudian, mol pada NH3, dengan menggunakan rumus yang sama, kita peroleh 0,5 molar, dikali volumenya 40 ml, sehingga diperoleh 20 ml. Kemudian pada HCl di sini kita samakan satuannya ya, yaitu milimol, sehingga nanti volume yang diperoleh dalam bentuk ml. Kita tulis di sini, mol HCl-nya 0,2 V, mol NH3-nya 20 milimol, kemudian NH4+, dan Cl-, mol mula-mula belum terbentuk. Kemudian mol yang bereaksi, karena di sini penyangga basa, maka basa lemahnya harus berlebih, sehingga asam kuatnya harus habis bereaksi. Sehingga kita peroleh di sini, mol yang bereaksi pada HCl, yaitu 0,2 V ya, supaya diperoleh mol sisa pada asam kuatnya 0. Kemudian pada NH3-nya, mol yang bereaksi ini 0,2 V ya, karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Kemudian mol NH4+, ini juga sama ya, 0,2 V, pada Cl-nya ini juga sama. Sehingga di sini kita peroleh, mol sisa pada HCl, 0, kemudian mol sisa pada NH3, yaitu 20 dikurangi 0,2 V, kemudian mol NH4+, 0,2 V, kemudian Cl-, 0,2 V. Selanjutnya, untuk mencari volumenya, kita gunakan rumus yang konsentrasi OH-min yang ini ya, kemudian kita tulis dulu hasil dari perhitungan ini, yaitu ada konsentrasi OH-min, 10 pangkat min 5, kemudian nilai KB, 10 pangkat min 5, kemudian NH3, 20 dikurangi 0,2 V, dan mol NH4+, 0,2 V. Kita tulis di sini ya, kemudian kita tulis di sini, rumus dari konsentrasi OH-min, sama dengan, KB, dikali, mol basa lemahnya, yaitu NH3, dibagi, mol asam konjugasinya, yaitu mol NH4+, ingat ya, asam konjugasi ini merupakan hasil setelah basa menerima H+, kemudian kita masukkan nilainya, konsentrasi OH-min, 10 pangkat min 5, sama dengan, nilai KB-nya, 10 pangkat min 5, dikali, mol NH3, 20 dikurangi 0,2 V, dibagi, mol NH4+, 0,2 V, kemudian ini kita kali silang ya, sehingga diperoleh, 10 pangkat min 5, dikali 0,2 V, dibagi, 10 pangkat min 5, sama dengan, 20 dikurangi 0,2 V, kemudian 10 pangkat min 5-nya ini kita bagi ya, sehingga di sini kita peroleh, 0,2 V, 0,2 V di sebelah kanan, ini pindah ruas ke sebelah kiri, sehingga diperoleh penjumlahan, sama dengan 20, sehingga diperoleh 0,4 V, sama dengan 20, jadi nilai V sama dengan 20, dibagi 0,4, sama dengan 50, satuannya, karena di sini molnya adalah mili mol, maka di sini V, satuannya adalah mililiter, jadi volume HCl yang ditambahkan sama dengan 50 mili liter, jadi seperti itu, untuk materi larutan penyangga, khusus bagian menghitung komponen lain, jika diketahui nilai pH penyangga, sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik, selamat menikmati,